Audio Jumbo Pencabulan terhadap anak secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 76 Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan baik dengan dirinya maupun dengan orang lain Pemaksaan persetubuhan atau ancaman terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan maka hal tersebut merupakan pencabulan sehingga dapat dikenai ancaman pidana Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, persetubuhan anak di bawah umur sudah dikategorikan sebagai pemerkosaan atau pencabulan Oleh sebab itu pidana penjara bisa diberlakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 ada beberapa hal yaitu pelaku pencabulan anak di bawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama adalah 15 tahun Serta denda paling banyak 5 miliar rupiah Menurut pengakuan orang tua korban, Muhammad Andika menunturkan bahwasannya anaknya yang berinisial R telah dilecehkan oleh R R merupakan seorang penjual buah-buahan yang berjualan tak jauh dari kediamannya Kasus ini sudah dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak Polres Belitung Dengan surat tanda bukti lapor bernomorkan STT LP Garing 29 Garing 2 Romawi Garing 2023 Garing Reskrim Menurut pengakuan orang tua korban, dirinya kecewa dikarenakan korban sampai saat ini masih bebas berkeliaran Meskipun sempat diamankan oleh pihak Polres Belitung Sejauh ini sampai berita ini ditayangkan, pihak redaksi belum berhasil untuk melakukan konfirmasi pada pihak Polres Belitung Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan Ceritakan konologis kedugaan terjadinya pencampuran yang dilakukan oleh seorang oknum Pada malam itu sekitar tanggal 29 ya, tanggal 19, tepatnya jam setengah 10 malam Anak saya belanja buah Anak saya belanja buah di toko buah Ada di lokasi Belitung Begitu anak saya belanja buah Buah yang pertama yang dia beli, digratisin dengan satu buah Artinya anak saya belanja satu buah, gratisnya satu buah Dengan maksud iming-iming Dan akhirnya anak saya begitu sampai disitu Diminta tolong untuk di-downloadin permainan Semacam permainan game Yang saya tidak tahu permainan apa namanya Sementara sesudah itu sambil di-download Anak saya juga dikasih sebungkus nasi padang Nah, diberikan juga dikasih uang 20 ribu rupiah Begitu anak saya mau keluar dari situ Anak saya didorong di lemari Tepatnya posisi di belakang buah tersebut Nah, begitu ditanyain Anak saya itu Si pelaku ini mengancam anak saya supaya jangan Jangan lari disitu Sambil dibukain celananya dengan paksa Anak saya Umur anak saya itu 12 tahun Dan begitu anak saya dibukain celana Dia sudah melawan Dia sudah melawan, tidak mau Tapi si pelaku memaksa Dan di tempat tersebut Karena itu tempat kios buah Berarti kios buah ini ada senjata tajam Yang untuk biasanya mengupas buah-buahan tersebut Nah, jadi anak saya Pempertimbangkan itu takut Jadi anak saya diam disitu Begitu sudah dibuka celananya dengan paksa Sampil dia punya ininya robek Setali dari celana itu robek Robek itu sudah diiniin Sudah di Jadi barang bukti Dan begitu saya lapor Malam itu Langsung saya ke Fores Fores, saya lapor di Fores Akhirnya ditangani dengan reserse Saya dibawa di reserse Begitu saya ditanyain jawab Apa segala macam Saya diterima laporannya Saya disuruh kembali besok pagi Jam 9 pagi Untuk menemui kanit PPA Dan sementara itu Saya menunggu kanit PPA-nya Karena katanya ada rapat di luar Karena sore nanti akan kembali Sementara saya menunggu kanit PPA Saya diperiksa dengan penyidik Pemeriksaan tersebut Mereka meminta keterangan Kronologi kejadian Baik itu dari Dari awal pertama kejadian Hingga akhir Nah Sementara sesudah Sesudah saya diperiksa itu Sampir kurang lebih dari jam 9 Sampai jam 4 sore Dari jam 9 pagi Sampai jam 4 sore Berikut dengan istri saya Dan juga keluarga Nah sementara itu Yang saya tanyakan di Sama begitu datang ibu Kanitnya Kanit PPA Begitu datang kanit PPA ini Ibu itu menerangkan Bahwasannya Kalau kasus pelecehan Ada barang bukti Yang memang belum lengkap Nah sementara yang bukti Yang sudah yang diambil Yaitu CCTV Dari AA Collection Itu kedua celana Celana berbentuk celana kain Yang memang sudah Sobek Ditarik Ditarik Dipaksa Karena ditarik paksa Celana itu sobek Sudah gitu Yang terakhirnya Ada bukti uang 20 ribu rupiah Nah Anak saya Dengan kejadian Seperti itu Yang waktu ketika Dia masih di tempat itu Masih di tempat kejadian Dia berlari itu Sampil dengan ketakutan Alasan larinya dia itu Dia pingin Buang air kecil Dia pingin buang air kecil Dia pingin Di ke belakang Tahu-taunya Dibukain pintu belakang Setelah dibukain pintu belakang Dia larinya dari depan Karena anak saya berpikir Kalau di depan Di belakang Dia buang air kecil Tetap Dia ditangkap Dengan si pelaku Jadi dia lari dari depan Tanpa dengan memikirkan Basah-basih Dia pakai encelana Dia ambil sendal Dia lari Sekitar jaraknya itu 300 meter Dari tempat kejadian Ke rumah tantenya Atau ke rumah omnya Sekitar 300 meter Jaraknya itu Dia berlari Dengan begitu kuatnya Dengan begitu kencang Sempat ada pengejaran Menurut pengakuan anak saya Sempat ada pengejaran Dari TKP itu Sampai dengan ke Berapa meter Akhirnya si pelaku Karena memikirkan buahnya itu Tidak ada yang nungguin Di kiosnya Dia kembali lagi Anak saya Anak saya sampai Di rumah tantenya Yang pertama kali Yang diceritain dengan Anak saya Adalah tantenya Kronologis kejadiannya Nah nanti mungkin Tantenya yang bisa Ngejelasin Sejauh ini Begitu mengaporkan Ya Orang seperti itu Ya Apakah sudah Dilakukan Pisum Sampai saat ini Pisum belum dilakukan Sampai saat ini Belum dilakukan Pisum Bahkan saya sudah Berulang kali Menanyakan masalah Pisum Artinya Yang pertama kali Yang diajukan Dengan Kanit ini Buktinya Yang sudah Yang sudah Diambil Buktinya Ini CCTV Berikut celana Berikut uang Tapi ini Uang yang tidak Diambil Yang masih Dipegang Untuk buktinya Sudah Saya sudah Berapa kali Menanyakan Tentang Tentang Pisum Karena saya yakin Kalau memang Suatu peristiwa itu Kalau tanpa Pelampiasan Ada pelampiran Pisum Itu Saya pikir Faktanya Nggak bisa Nggak bisa Dengan Dengan buktinya Belum kuat Saya pikir Tapi karena Beliau Mengatakan Kanitnya Mengatakan Bukti Buktinya Yang ini Kita tidak Kuat Untuk Sementara Waktu Malamnya Itu Si pelaku Sekitar Pukul Berapa Saya nggak Tahunya Pastinya Tapi si pelaku Ini sudah Dibebaskan Pagi Jam Sembilan Hari ini Tanggal 21 Hari ini Tanggal 21 Pagi jam 9 Saya menelpon Saya menelpon Dengan Ibu Kanitnya Langsung Saya menanyakin Gimana Kelanjutan Tentang Kasusnya Ini Buk Gimana Kelanjutannya Tentang Perkara Ini Akhirnya Dikasih Jawaban Dengan Kanitnya Bahwa Kasus Ini Masih Terus Masih Terus Tapi Saya Nanyakan Dengan Pelakunya Bagaimana Kedanya Pelakunya Untuk Sementara Pelaku Kami Tidak Bisa Menahannya Satu kali 24 jam Sudah Dikeluarkan Atau Dibebaskan Katanya Artinya Bukan dengan Bebas Bersarab Saya Tidak Mengertilah Itu Prosedur Hukumnya Di area Polisian Yang Saya Pertanyakan Itu Saya Sempat Kecewa Hari ini Sampai Hari ini Saya Kecewa Kenapa Pelakunya Kok Bisa Dikeluarkan Dari Situ Ini Sudah Satu Kejahatan Yang Memang Memakan Korbannya Anak Anak Jadi Kalau Nanti Sempat Pelaku Ini Keluar Bagaimana Anak 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 Kronologis Kronologis Kejadian Kronologis Kejadian Saya Begitu Pertama Kali Saya Tahu Sekitar Pukul 22 00 Sekitar 22 00 Saya Ditelepon Dengan Tantanya Saya Datang Kerumah Saya Nanyain Anak Saya Saya Sempat Kalut Sempat Kalut Sempat Emosi Tapi Saya Karena Berpikir Panjang Akhirnya Saya Lari Ke Kantor Polisi Diceritakan Dengan Anak Saya Sebelum Saya Menuju Ke Kantor Polisi Anak Saya Sudah Menceritakan Kejadian Dengan Sedetil Detil Saya Menanyakan Kejadian Dan Seakuratnya Saya Menatanyain Begitu Saya Apa Ini Saya Sudah Mendapatkan Informasinya Baru Saya Ke Flores Waktu Itu Kejadiannya Saya Lagi Istirahat Mau Tidur Malam Terus Tau-tau Keponakan Saya Ini Pulang Ke Rumah Saya Dalam Keadaan Keringat Bercucuran Napas Terengah-engah Dalam Keadaan Takut Saya Bilang Saya Tanya Kenapa Pertama Dia Takut Mau Bilang Sama Saya Katanya Orang Itu Ngejar-ngejar Aku Kata Dia Terus Karena Saya Pikir Itu Temannya Sudah Istirahat Tunggu Papanya Dijemput Taunya Tidak Lama Dari Itu Keponakan Saya Itu Bilang Orang Itu Ini Apa Buka 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 Celanak Saya Tante Kata Kata Anak Itu Anak Keponakan Saya Terus Saya Terkejut Langsung Sempontan Saya Bilang Siapa Orang Mana Keponakan Saya Bilang Orang Yang Jual Toko Buah Katanya Di depan AA Collection Saya Tanya Terus Ini Karena Saya Panik Jadi Saya Tanya Terus Gimana Ceritanya Dari Situ Kalau Dia Dimimingin Dengan Masih Padang Dengan Uang Dengan Buah Pertama Dikasih Buah Gratis Katanya Gitu Setelah Itu Saya Nelpon Papanya Bapak 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 Bonakan Saya Saya Suruh Untuk Datang Ke rumah Setelah Itu Saya Ceritakan Sama Papanya Saya Sebagai Orang Tua Korban Saya Mengharap Pihak Polres Belitung Menindak Lanjuti Kasus Tersebut Saya Sebagai Orang Tua Korban Berharap Besar Supaya Pihak Polres Belitung Untuk Menindak Lanjuti Kasus Dengan Tegas Karena Saya Sudah Melaporkannya Ini Bukti Suratnya